Intro Assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel Karissa Amelia Kali ini aku akan membawakan alur cerita film inspiratif yang berjudul Pahuna The Little Visitors yang dirilis tahun 2017 Film ini diproduseri oleh Priyanka Chopra berlatar di daerah utara India yang berbatasan dengan Nepal Pahuna berkisah tentang tiga anak Nepal yang saling mengandalkan satu sama lain untuk bertahan hidup di dalam hutan saat mereka terpisah dari orang tua ketika memasuki perbatasan India Sebelum aku menceritakan kisah ini bagi yang suka dengan channelku jangan lupa untuk subscribe Oke kita langsung masuk ke alur ceritanya Pagi itu suara tembakan beruntun memecahkan keheningan warga hingga para warga harus melarikan diri untuk mencari tempat perlindungan Seperti satu keluarga ini mereka membawa barang dan makanan apa saja yang bisa dibawa sebelum mereka meninggalkan rumah untuk mengungsi ke tempat lain Saat dalam pelarian tiba-tiba si ayah menyuruh istri dan ketiga anaknya untuk pergi lebih dulu sementara dia mencoba mengalihkan perhatian Tapi belum lama si ayah pergi tiba-tiba terdengar suara tembakan yang dekat sekali dengan mereka Maka saat di jembatan si ibu memberikan anak bungsunya yang bernama Bishal pada si kakak tertua yang bernama Amrita dan memberikan kalungnya pada si kakak kedua yang bernama Pranai Si ibu akan menyusul ayah mereka untuk menolongnya Dia berjanji akan kembali dengan selamat dan membawa ayah mereka Maka berpisah jalanlah mereka di jembatan itu Perjalanan panjang terus mereka lalui demi mencari tempat pengungsian yang layak hingga mereka berhenti untuk beristirahat malam itu Di saat semua anak-anak sudah tidur para orang tua mulai berdiskusi kemana selanjutnya mereka akan pergi Beberapa setuju bahwa mereka akan pergi ke Sikim Nantinya mereka bisa tinggal sementara di sebuah gereja Tapi salah satu dari mereka yang bernama Paman Rai tidak setuju Karena menurutnya pendeta di gereja itu sangat menyeramkan Mereka menggunakan gaun hitam panjang dan sering menculik anak-anak untuk dimakan Para warga tentu tidak percaya dengan omongan ngelantur Paman Rai Tapi ternyata saat itu Pranai belum tidur dan mendengar semua percakapan mereka Termasuk ucapan Paman Rai soal menyeramkannya si pendeta yang hobi memakan anak-anak Esok paginya mereka melanjutkan perjalanan menggunakan mobil bak Pada saat itulah Pranai memberitahu Amrita soal percakapan para orang tua semalam Maka saat mereka sudah sampai di daerah Sikim dan sedang bertanya pada warga setempat Pada saat itu ketiganya mengambil kesempatan untuk melarikan diri ke dalam hutan Mereka berhenti untuk beristirahat Lalu pada saat itu Pranai bertanya bagaimana dengan nasib mereka sekarang Ayah dan ibu sudah tidak ada Sedangkan mereka memiliki bisyal yang harus mereka lindungi Amrita sebagai anak tertua pun menjawab Bahwa semuanya akan baik-baik saja Mereka akan menemukan tempat yang aman untuk berlindung Sebagai laki-laki Pranai harus kuat dan tidak boleh menangis Karena jika Pranai dan Amrita lemah Siapa yang akan menjaga bisyal nantinya? Setelah berhasil menyakinkan Pranai Mereka pun melanjutkan perjalanan Mereka kembali berhenti untuk memberi makan bisyal Sementara itu Pranai mencoba menghitung Berapa jumlah persediaan makanan yang mereka punya Amrita berkata Jika makanan mereka habis Amrita masih menyimpan uang untuk membeli beberapa makanan Yang tidak mereka miliki justru pakaian ganti Hanya bisyal yang memiliki pakaian ganti dan popok Karena udara sudah mulai dingin Mereka kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari tempat bermalam Singkat cerita mereka akhirnya menemukan sebuah bus tua di tengah hutan Memang bukan tempat yang layak untuk beristirahat Tapi paling tidak mereka akan merasa lebih hangat di dalam bus tersebut Sebelum tidur Amrita mencoba menutup jendela bus Sementara Pranai membuat api unggun Saat tengah malam Amrita membangunkan Pranai untuk minta ditemani buang air kecil Sebenarnya Pranai sendiri memiliki fobia dengan tempat gelap Tapi dia tidak bisa membiarkan Amrita keluar sendirian Usai menemani Amrita Keduanya terkejut melihat api unggun yang mereka buat di dalam bus semakin membesar Dengan cepat mereka langsung memadamkan si api Dan membuka jendela bus agar asapnya keluar Esok paginya mereka melihat sosok si pendeta berjalan melewati bus mereka Sontak keduanya langsung bersembunyi Agar keberadaan mereka tidak diketahui oleh si pendeta Pranai menduga mungkin sependeta sedang berkeliling Untuk mencari anak-anak yang berkeliaran di dalam hutan Merasa si pendeta kemungkinan akan melewati bus mereka setiap hari Akhirnya keduanya memutuskan untuk menutupi kaca jendela dengan lumpur Mereka bekerja sama untuk membuat suasana di dalam bus terasa lebih nyaman untuk ditempati Mereka mengeluarkan beberapa kursi Membersihkan sarang laba-laba Menyapu lantai bus yang penuh kotoran Dan membuat hemok untuk bisyal Untungnya posisi bus mereka dekat dengan air terjun Sehingga mereka tidak akan kesulitan mencari air bersih yang mengalir Persediaan makanan yang sudah menipis Membuat Pranai memutar otak untuk mencari bahan makanan apa saja di dalam hutan Sementara itu, Amrita bertugas mengolah bahan makanan yang Pranai bawa Sesekali mereka bersembunyi jika melihat sependeta muncul dan melewati bus mereka Hidup tanpa kedua orang tua di alam liar membuat keduanya tumbuh menjadi anak mandiri Esok paginya, Pranai berniat menangkap seekor kelinci untuk makanan mereka hari itu Tapi setelah kelinci berhasil ditangkap, keduanya tidak ada yang berani membunuh kelinci tersebut Pada akhirnya, Pranai melepaskan kembali sekelinci itu Malam harinya, tiba-tiba bisyal menangis tanpa henti Saat Amrita mengecek perut bisyal, dia tahu bahwa adiknya itu sedang merasakan sakit pada area perutnya Maka dengan cepat Amrita memanaskan air untuk membuat kompresan Setelah mengkompres perut bisyal, bayi lucu tersebut buang angin terus menerus Lalu tangisnya tiba-tiba saja berhenti Sepertinya Amrita semakin ahli dalam mengurus bisyal Dan untuk pertama kalinya, Pranai memutuskan untuk mengikuti kemana si pendeta pergi Tapi sayangnya, dia malah kehilangan jejak si pendeta Saat kembali pulang, Pranai bertemu dengan seorang pria tua pemilik kambing bernama Baje Pranai mencoba menolong salah satu kambing yang tersangkut di atas Setelah itu, Baje bercerita bahwa dia tinggal bersama istrinya yang sudah tua Sekarang ini, Baje semakin susah mengurusi kambing-kambingnya seorang diri Pada saat itu, Pranai langsung mengajukan diri untuk bekerja pada pria tua itu Berhubung Baje memang sedang butuh bantuan seseorang Akhirnya dia menerima Pranai sebagai pekerjanya mulai hari itu Sementara itu, seharian Amrita menunggu Pranai dengan sangat cemas Saat Pranai kembali, dia langsung mengomeli adiknya itu Pranai akhirnya bercerita bahwa mulai hari itu, dia diterima bekerja Dan akan mendapatkan bayaran susu kambing segar setiap harinya Selagi Amrita merebus susu kambing, Pranai bercerita bahwa Baje ternyata memiliki seorang anak Tapi anaknya menghilang saat sedang mengajak kambing-kambingnya bermain Sejak saat itu, Baje dan istrinya hanya hidup berdua saja Mendengarnya Amrita menduga, kemungkinan anaknya Baje diculik sependeta dan dijadikan makanannya Jika memang benar begitu, keduanya harus semakin berhati-hati dengan sosok si pendeta Malam harinya, saat keduanya sedang makan malam, tiba-tiba Pranai berkata bahwa dia sangat merindukan ibu mereka Sesaat Pranai tidak yakin ibunya akan kembali pada mereka Tapi Amrita terus meyakinkan Pranai bahwa ibunya akan menemukan mereka Esok paginya, saat Amrita sedang mencici piring dan pakaian, dia terpleset di antara bebatuan Sontak dia menangis, tapi tak lama kemudian dia terdiam Karena Amrita tahu, sekencang apapun dia menangis, tidak akan ada yang mendengarnya Saat bertemu Pranai, dia kembali menangis dan mengadu Pranai pun memeluknya dan berkata bahwa mulai detik itu, dialah yang akan mencuci piring dan pakaian Siang itu, Pranai baru selesai menggiring domba milik Baje ke dalam kandang Saat melihat pisau milik Baje, muncul ide di benak Pranai untuk membuat sesuatu Maka dia meminjam pisau milik Baje, meminta beberapa batu, tali, dan bambu panjang Ternyata Pranai ingin membuat aliran air dengan barang-barang tersebut Agar Amrita tidak perlu terluka lagi jika ingin menggunakan air Amrita pun memuji Pranai, karena kini dia bisa bertanggung jawab dengan melindungi saudaranya sendiri Tapi walaupun begitu, Pranai tetap merasa takut dan bertingkah seperti bayi dikala berada dalam kegelapan Seperti malam itu, mereka kehabisan minyak tanah sehingga semalaman ketiganya harus tidur dalam gelap Esok paginya, Amrita pergi ke sebuah warung kecil di pinggir hutan untuk membeli minyak tanah dan beberapa makanan Tapi saat dia memberikan uang, si bibi pemilik warung berkata bahwa mata uang Nepal tidak berlaku di tempatnya Karena Amrita sudah memasuki daerah India, dia harus menggunakan mata uang India Dengan kecewa, Amrita pun kembali pulang Tapi saat di perjalanan, dia bertemu dengan ibu-ibu hamil bernama Gita yang kesusahan mengambil barangnya yang terjatuh Amrita akhirnya menolong Gita mengambilkan barang tersebut Melihat kesempatan itu, Amrita sontak berkata bahwa dia bisa membantu semua pekerjaan Gita asalkan dia dibayar dengan mata uang India Saudaranya takut akan kegelapan dan dia harus mendapatkan minyak tanah hari itu juga Lalu Gita bertanya, di mana orang tua Amrita? Dengan berbohong Amrita menjawab bahwa ayahnya sedang pergi jauh dan ibunya sedang sakit Akhirnya Gita setuju dan mau mempekerjakan Amrita di rumahnya Setibanya di rumah Gita, Amrita tampak kagum karena rumahnya terasa sangat nyaman Sebelum Amrita pulang, Gita membekalinya beberapa makanan instan, buah-buahan dan beberapa lembar uang untuk bisa dibelikan minyak tanah Tapi Amrita gak mau menerimanya karena dia belum mengerjakan apapun Tapi Gita berkata bahwa makanan dan uang tersebut adalah uang muka sebelum Amrita benar-benar bekerja di rumahnya Sementara itu, peranai dengan resah menunggu Amrita yang belum pulang Di saat si pendeta sedang lewat, Bishal malah mengeluarkan suara Sontak si pendeta menoleh saat mendengar suara rengekan bayi Peranai mencoba mengecek keadaan di luar Dan tiba-tiba saja, pintu bus terbuka Tapi untungnya Amrita lah yang masuk ke dalam bus tersebut Amrita langsung bercerita bahwa kini dia juga sudah memiliki pekerjaan Dia akan mendapatkan makanan dan mata uang India Sekarang, peranai bisa tetap tinggal dan menjaga Bishal Mendengarnya, sontak peranai menolak Dia sudah berjanji pada Baje akan membantunya mengurusi kambing Walaupun dia hanya mendapatkan bayaran sebotol susu Karena masalah pekerjaan, keduanya jadi bertengkar Pada akhirnya, Amrita memutuskan untuk mengaturnya dengan baik Sehingga keduanya bisa tetap bekerja dan Bishal tidak akan terlantar Amrita akan berangkat kerja dari pagi hingga siang Dan peranai bisa berangkat kerja dari siang hingga malam Maka esok paginya, Amrita mulai berangkat kerja ke rumah Gita Amrita membantu Gita membacakan koran Menyiram tanaman dan menjemur pakaian Setiap hari, Amrita membawa makanan dan uang pemberian Gita Bahkan Gita pun memberikan beberapa pakaian untuk mereka bertiga Sama halnya dengan Amrita Peranai bekerja keras membantu Baje Usai menggiring para kambing ke kandang Baje selalu memberikan peranai susu hangat dan cemilan Suatu waktu, sepulang bekerja peranai bergabung Untuk bermain sepak bola hingga sore hari Saat kembali ke bus, peranai terkejut Melihat Amrita sedang menunggunya dengan wajah marah dan khawatir Singkat cerita, esok paginya saat Amrita sedang membantu Gita merapikan pakaian Tiba-tiba Gita mengerang kesakitan Sepertinya sudah waktunya dia melahirkan Dengan cepat Amrita memanggil Bibi pemilik warung Untuk membantu Gita Untungnya si Bibi memiliki pengalaman membantu orang melahirkan Maka disuruhlah Amrita mengambilkan air hangat dan handuk Sekembalinya, Amrita terkejut Saat melihat proses melahirkan Gita yang begitu menyeramkan di matanya Usai si bayi lahir, Amrita pun berkata Bahwa sepertinya dia tidak akan mau punya bayi Karena proses melahirkan sangatlah mengerikan Si Bibi pemilik warung hanya bisa tertawa melihat respon Amrita Tiba-tiba Amrita teringat Bahwa seharusnya dia sudah pulang untuk menjaga Bishal Dengan cepat Amrita berlari pulang menuju bus Namun setibanya di dalam hutan Dia tampak terkejut melihat bus mereka sudah tidak ada di tempat Ternyata bus tersebut dibawa oleh seseorang menggunakan mobil derek Pada saat itu, Pranai melihat bus tersebut saat di perjalanan menuju peternakan Baje Sontak Pranai berlari untuk mengikuti bus tersebut Singkat cerita, Pranai berhasil mencegat si mobil derek Dan langsung bertanya di mana adik bayinya Si sopir berkata bahwa bayi di dalam bus itu sudah diberikan pada pendeta untuk dirawat Mendengarnya sontak membuat Pranai terkejut Pranai langsung pergi ke hutan dan di sana Amrita sedang menangis Karena merasa bersalah telah lalai dalam menjaga Bishal Pranai pun ikut menangis karena merasakan hal yang sama Mereka akhirnya memutuskan untuk pergi ke gereja Sebelum si pendeta memakan adiknya Mereka bertemu seorang anak yatim piatu yang memanggil mereka dari jendela kamar Amrita bertanya, apakah dia melihat anak bayi yang baru saja dibawa oleh si pendeta Si anak yatim tersebut mengangguk, yakin bahwa itu Bishal Keduanya pun diam-diam masuk ke dalam gereja tersebut Sementara Amrita menghampiri si anak yatim untuk mencari keberadaan Bishal Pranai berjaga di tangga Tapi pada saat itu muncullah salah satu pekerja gereja yang bingung melihat keberadaan Amrita Tak lama kemudian, Pranai muncul dan mendorong si pekerja tersebut Keduanya berlari menuruni tangga Tapi dari bawah, muncullah si pendeta yang selama ini mereka takuti Singkat cerita, keduanya akhirnya dibawa ke ruang kerja si pendeta Amrita ataupun Pranai sama sekali tidak mau buka suara saat si pendeta bertanya soal mereka Si pendeta berusaha menjelaskan bahwa keduanya gak perlu takut dengan dirinya Tapi Pranai berkata bahwa mereka sudah seharusnya takut pada orang yang suka memakan anak kecil Mendengar ucapan Pranai, sontak membuat si pendeta bingung Dari logat bicaranya, si pendeta menduga bahwa kedua anak ini berasal dari Nepal Sontak si pendeta keluar dari ruangan kerjanya untuk memanggil seseorang Ternyata, orang yang si pendeta bawa adalah ibu mereka Pranai dan Amrita langsung memeluk ibunya Karena tidak menyangka bahwa mereka akan bertemu di tempat itu Keduanya mulai menjelaskan bahwa mereka kehilangan Bishal Karena ulas si pendeta yang hobi memakan anak kecil Si ibu langsung mengomeli keduanya karena telah berbicara omong kosong soal si pendeta Tak lama kemudian muncul si pekerja gereja sambil menggendong Bishal Amrita dan Pranai langsung mengecek kondisi Bishal Takut ada satu bagian dari tubuh adik kecilnya itu yang menghilang karena dimakan oleh si pendeta Si pendeta akhirnya menjelaskan bahwa dia adalah orang baik yang tidak suka memakan anak-anak Justru karena bantuan si pendetalah mereka bisa bertemu kembali dengan ibu mereka Bukan hanya bertemu dengan si ibu, ternyata ayah mereka masih hidup walaupun dalam kondisi terluka Akhirnya, mereka berempat bisa berkumpul lagi bersama Namun untuk sementara waktu, mereka tetap mengungsi di gereja tersebut Sampai rumah mereka di Nepal kembali aman Dan cerita pun selesai Cerita sederhana di film ini patut kalian tonton secara langsung Tingkah Pranai dan Amrita yang mengemaskan membuat film ini terasa hidup Walaupun memiliki alur cerita yang cenderung membosankan Dari awal pembuatan, Priyanka Chopra selaku produser memang tidak mengutamakan unsur komersil pada film ini Dia lebih mengutamakan penyampaian pesan moral pada para penonton Dan jujur, aku sendiri menikmati saat menontonnya Dimana aku melihat dua anak kecil yang berusaha melindungi adik bayi mereka Dan dengan tanpa pengalaman, mereka berusaha bekerja untuk bisa melanjutkan hidup Kayaknya seru juga, ngajak adik-adik kalian duduk bareng untuk nonton film ini Daripada mainin gadget terus kan? Oke segitu aja video aku kali ini Sampai ketemu di film selanjutnya Sampai ketemu di film telah mencari Bersambung Jawabnya Terima kasih.